Nah guys, nabrak warung guys. Sebuah pick-up menabrak motor yang sedang parkir hingga menghantam bangunan warung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Kalimantan, kilometer 6, Kejamatan Tewetengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Rabu 1 Juni 2022 siang. Kecelakaan yang berawal saat pick-up dari arah Puruk Jauh dengan kecepatan tinggi hendak menuju Banjarmasin. Setiba ditanjakan yang menikung, tiba-tiba pick-up hilang kendali. Ban mobil pun slip dan agar tidak masuk ke dalam jurang, sang sopir membanting setir. Hingga kemudian menabrak motor yang sedang parkir lalu menghantam warung milik warga. Tiba-tiba ada suara, berak, kuat. Nah, kubilang pasti tabrakan. Begitu kukluar, ternyata posisi warung ini sudah roboh. Waktu naik gunung, ban slip, lari ke kiri dan di kiri ada jurang. Kita putar balik ke kanan, menabrak warung. Saya lewat, motor itu sudah parkir. Motor itu sudah parkir, orangnya ngopi. Saya lewat ke banting, baru kena motor parkir. Bukan ada orangnya. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Iskandar, Batara TV, mengabarkan.